Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bagi yang sudah berkunjung ke channel saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ini secara tidak sengaja saya nanam pohon kunyit putih sebenarnya cuma iseng aja dulu ini umbinya saya tanam sebesar kelingking lah kurang lebih saya selipkan di planter bank pohon nangkadak tapi ternyata nangkadaknya malah mati nih tidak terkontrol habis nutrisinya dihisap dia semuanya cukup subur sekali nih besar sekali kurang lebih antara enam sampai tujuh bulan nih usianya punyit putih karena saya baru tiga hari di ponis dokter itu menderita penyakit infeksi kandung kemih ini akan saya panen dulu nih sebagian untuk pengobatan alternatif cukup subur sekali nih sampai mati pohon nangkadaknya itu tidak terkontrol dan tidak saya berikan pupuk tambahan hanya media tanam blender bag khusus nangkadak aja dan sudah sampai tidak ada yang sudah tewas sudah lama tidak ada tewasan bagi teman-teman yang belum subscribe saya tunggu subscribe-nya like dan komen tentunya Alhamdulillah kalau apabila dibantu share ke media sosial masing-masing cukup keras kali ini nemu siapannya hanya dua dapur aja tidak semuanya akan terlalu banyak ini cukup keras kali ini uh keras nih kunyit putih sendiri bermanfaat sebagai anti alergi anti mikroba anti jamur dan untuk pencegah kanker ya teman-temannya tapi untuk wanita hamil dan menyusui mohon jangan minum ramuan ini banyak juga lumayan banyak ini dan pahitnya aja yang enggak nahan ini aduh pahitnya luar biasa sekali untuk penggunaannya sendiri kurang lebih 4 cm lah diparut ya seukuran telunjuk lah kurang lebih seukuran telunjuk diparut sampai halus dicampur air kurang lebih air matang itu kurang lebih 3 sendok makan ya 3 sendok makan sampai 4 sendok makan lalu diperas perasannya kita campur madu terserah selera masing-masing madunya mau 2 saset boleh 3 saset boleh 4 saset boleh enggak masalah itu sih bebas kalau itu sih hanya untuk mengurangi pahitnya saja cukup banyak juga nih teman-teman selamat menikmati